Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah diputan seputar pare-pare Pelatihan peningkatan kapasitas bagi Ketua RT dan Ketua RW Kadis Kominpo memberi materi dan peran teknologi informasi bagi Ketua RT dan RW Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Pare-pare mengapresiasi kinerja Taupan Pawe dalam membangun kota pare-pare Baik saudara pemirsa, pare-pare baru-baru ini menggelar pelatihan peningkatan kapasitas RT dan RW tahun 2015 di Hotel Kenare yang langsung diresmikan oleh walaupun kota pare-pare HM Taupan Pawe Dalam kesempatan tersebut, Taupan memaparkan konsep pembangunan yang selama ini dilaksanakan di kota pare-pare Untuk meningkatkan kapasitas bagi Ketua RT dan Ketua RW dalam bidang administrasi kependudukan, perencanaan dan pembangunan secara bottom-up dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan atau BPMK Kota Pare-pare menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi RT-RW tahun 2016 yang dilaksanakan di Hotel Kenare Acara ini dibuka secara resmi oleh wali kota pare-pare HM Taupan Pawe, Kamis 3 Oktober 2016 Berbicara di hadapan ratusan Ketua RT dan RW sekota pare-pare, Taupan Pawe memaparkan konsep pembangunan yang selama ini dilaksanakan di kota pare-pare Juga harus ada pembangunan manusia, kita juga perlu, Pak RW, Pak RWD, kita tidak tinggal dia Ada yang berpendapat bahwa pembangunan fisik di kota pare-pare ini, diutamakan terus masyarakat masih ada yang miskin Begini sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian, yang paling baik pembangunan itu, kan kalau kita berbicara konsep pembangunan itu perubahan Jadi menuju ke yang lebih baik Pembangunan secara umum kita lihat ada visi, ada dalam hadap, ada yang kita lakukan Tapi pembangunan secara filosofi adalah menuju kepadanya yang berubah Dari satu menjadi dua, atau dari yang setara menjadi, itu berubah yang namanya pembangunan Nah, olehnya itu, yang namanya pembangunan tidak serta menambah buang Eh, masyarakat itu pada akhirnya harus terponuh kebutuhan Bukan pembangunan kalau pemerintah bagi-bagi kuat Bukan pembangunan kalau pemerintah bagi-bagi sempat Bukan, salah Yang saya pahami, pembangunan itu adalah proses menuju yang lebih baik Nah, ada perubahan Selain itu, Taupan juga mengharapkan agar para peserta pelatihan peningkatan kapasitas RT RW ini Dapat benar-benar menyimak setiap materi yang diberikan Dan mengharapkan kepada para pemateri dalam kegiatan ini Bisa memberikan edukasi atau ilmu kepada peserta pelatihan yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing Acara pelatihan ini turut dihadiri oleh para pimpinan SKPD, camat, dan lurah lingkup pemerintah kota Parepare Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah Manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia Sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut pembantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya Pesan ini dipersembahkan oleh Masih dari lokasi yang sama pemirsa, keberadaan RTRW dalam suatu pemerintahan di daerah sangatlah penting perannya Di antaranya pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan Begitupun dengan pemeliharaan keamanan datang dibahan dan kerukunan antar warga Keberadaan RTRW dalam suatu pemerintahan di daerah sangatlah penting perannya Di antaranya pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan Begitu juga dengan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga Maupun dalam pembuatan gagasan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominpo Kota Parepare, Haji Sahrial Jafar Saat memberikan materi pada pelatihan peningkatan kapasitas RTRW tahun 2016 Yang dilaksanakan di Hotel Kenari, Kamis 3 Oktober 2016 Mantan Kepala Bapada Kota Parepare ini membawakan materi, peran teknologi informasi Serta bagaimana peran RTRW dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan Permasalahan pembangunan kecil yang muncul di masakal cepat ditangani oleh Kepala RTRW Permasalahan pembangunan yang kecil itu sebab cepat diselesaikan Apakah kependudukan dan lain-lain sebagainya Sehingga uang daerah itu tidak keluar, membiayai banyak Jadi kalau kita hitung-hitung, ada persoalan di RTRW yang bisa diselesaikan Tapi belum menjadi besar, maka itu penghematahuan negara Bagaimana kalau jumlah itu diberikan kepada RTRW melalui kelurahan Dengan perangkat-perangkat yang ada semua Kegiatan ini dilaksanakan selama 8 hari dan dibagi dalam 4 angkatan Para RTRW terlihat cukup antusias dalam mengajukan pertanyaan kepada para pemateri Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini Kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia Dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Beralih ke informasi lain syudara Kepemimpinan di kata pun Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe Diapresiasi oleh sejumlah kalangan Salah satunya datang dari Ketua Stain Kota Parepare Dr. Ahmad Sultra Ahmad Sultra menegaskan Taufan Pawe Kembali mewujudkan ikon Parepare sebagai kota yang sangat peduli akan pendidikan Dan berikut informasi selekatnya Kepemimpinan 3 tahun Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe Kembali diapresiasi oleh sejumlah kalangan Salah satunya berasal dari Ketua Stain Kota Parepare, Dr. Ahmad Sultra Menurut Ahmad Sultra, program-program yang dijalankan HM Taufan Pawe Sejak diangkat menjadi Wali Kota Sangat nyata dan telah dirasakan oleh masyarakat Selain program pembangunan fisik Juga pembangunan di bidang keumatan Ahmad Sultra mengungkapkan bahwa Ketokohan Taufan Pawe dapat diterima di semua kalangan Khususnya di dunia pendidikan Pembangunan yang begitu cepat Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota kita saat ini Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat signifikan Di dalam berbagai bidang, bidang pembangunan Kalau kita melihat dari sisi keagamaan Ini hampir semua agama-agama yang ada Ini terayomi oleh masyarakat pemimpinan beliau Beliau saya anggap sebagai tokoh yang bisa menyatukan Berbagai umat beragama yang ada di Ketua Parepare Kalau kita lihat juga dari pembangunan sosial kemasyarakatan Ini terjadi rasa aman dan nyaman Selama kepemimpinan beliau Kita tidak merasa ketakutan Kemudian para investor juga melakukan aktivitas pembangunan Di wilayah ini dengan tenang dan nyaman Ini membuktikan bahwa Bapak Kota Taufan Pawe Ini adalah sosok pemimpin yang sangat cocok dan sesuai untuk Kota Parepare Ahmad Sultra mengungkapkan Kepemimpinan Taufan Pawe saat ini Dapat mengembalikan ikon yang pernah dimiliki oleh Kota Parepare Sebagai Kota Pendidikan Ahmad Sultra berharap Kedepan berbagai program kesejahteraan untuk masyarakat Perlu lebih ditingkatkan Dan sebagai warga Parepare Tentunya mendukung semua kebijakan Yang baik oleh pemerintah kota untuk kesejahteraan masyarakat Baik saudara pemirsa Tiga informasi terkini telah berhasil kami layangkan di layar kecanda Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan sekarang kami Silahkan kunjungi kami di www.pareparekota.go.id Akhir kata saya Ika Merdeka Fani Mewakili teman-teman kurang bertugas Terima kasih untuk kebersamaan Anda Sampai jumpa di link kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton